yang pada Sabtu sore hari ini kembali mengeluarkan asap hitam yang bercampur abu vulkanik dengan ketinggian mencapai 1.500 meter. Dilansir CNN.com, menurut pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, meski asap hitam mencapai 1.500 meter, namun minim mengganggu penerbangan di Pulau Bali. Ada erupsi ini, masyarakat Bali diminta untuk tenang karena kondisi masih seperti situasi sebelumnya. Asap hitam yang dikeluarkan Gunung Agung pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah merupakan dampak dari letusan freatik, yaitu letusan yang dipicu oleh uap air bertekanan tinggi. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Gunung Agung, Karangasem, Bali, kita sudah terhubung dengan Gede Swastika, Kabit Mitigasi Gunung Agung, PVMBG melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Gede. Selamat malam Mas Yudha. Pak Gede, bagaimana dengan kondisi Gunung Agung pada malam hari ini? Meskipun dikatakan ini hanya asap freatik, Pak ya? Bagaimana, Pak? Ya, setelah letusan freatik atau letusan yang menghasilkan ke Pulau Nabu, yang terjadi tadi jam 17.20, sampai saat ini masih ada sepintas karena kabur suasananya ke Pulau-Gepulan, mungkin ada gas, yang dominan gas ya, uap air gitu ya, mungkin abunya sudah berkurang gitu. Jadi tidak ada letusan sendiri, tidak dipercentuman gitu, hanya rilis gas mencapai abu, bus gitu ya, sampai ketinggian 1.000 km dari puncak gitu, Pak. Ya Pak, tapi dengan kondisi tadi saya lihat di layar kaca gambaran video yang dikirimkan, itu cukup membuat warga panik pastinya ya, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar radius 7 km dari puncak Gunung Agung. Lalu apakah memang ada hibuan lagi bagi warga untuk segera mengungsi ataupun menghindari kawasan Gunung Agung, Pak? Ya, kami harapkan penduduk-penduduk yang bermungkim di dalam radius 6 km dan dari puncak ya, kemudian ditambah sektoral di sengah km dari puncak ke arah barat daya selatan negara timur dan utara untuk segera keluar dari zona tersebut, ya. Itu sudah lama kita rekomendasikan, kemudian siapkan masker karena kemungkinan kita masih banyak menghadapi lutsuan abu-lutsuan abu seperti ini, seperti itu, Mas. Pak Gede, meskipun tidak diasumsikan akan terjadi letupan yang lebih besar dengan magmatik yang akan lebih memberikan efek sangat mengerikan buat warga, tapi Anda katakan tadi ada hibuan untuk menggunakan masker karena adanya asap dan juga debu, partikel-partikel yang berbahaya. Apakah ke depannya memang harus diantisipasi mengingat sepertinya sangat fluktuatif kondisi Gunung Agung ini, Pak? Ya, betul-betul. Kita harus selalu dalam persiagaan itu persiagaan yang terburuklah situasinya, gitu, Mas. Jadi, mungkin saja nanti ada lutsuan yang lebih besar lagi, yaitu yang magmatik, lutsuan utamanya sudah, kalau ini sudah keluar, mungkin rekomendasi bahaya kita juga, kita akan terperluas, tergantung pada ancamannya kemana, gitu, Mas. Ya, lalu kalau di pantauan sendiri, apakah ada terjadi gempa, tremor, ataupun kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi warga untuk segera larikan diri atau di evakuasi, Pak? Baik, sebab bukani itu tidak perlu dikhawatirkan, itu maksudnya ya. Sebab bukani itu kecil-kecil saja, mungkin magnitude-nya di bawah satu, gitu ya, kurang lebih satu risiko hariter, gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, itu hanya petunjuk-petunjuk bagi bukani logis, tidaklah memahami apa yang akan terjadi, gitu ya, gunungnya mau berlaku apa ke depannya, gitu, Mas Yudha. Pak Gede, lalu yang harus diantisipasi mungkin penerbangan, tadi Anda katakan memang partikel debunya cukup lumayan intensitinya agak sedikit menanjak, apakah memang ada himboan bagi penerbangan, terutama mungkin bagi wisatawan mancanegara yang akan bertandang ke Bali? Betul, Mas Yudha. Jadi kita ini vulkanologi, vulkanologi ya, sudah berkoordinasi dari instansi dari Kementerian Perhubungan, sudah berkoordinasi, kita sudah buat sistem pelaporan tentang apukulkan di Indonesia. Jadi semua, begitu ada keputusan tadi itu, kami sudah beripot langsung ke sistem yang sudah dibuat, yang kita buat, dan otoritas bandara langsung bisa akres, gitu ya, langsung sudah memantau dari satelit ke mana arah abunya, begitu. Sehingga beliau bisa memutuskan jalur mana yang harus ditutup, begitu Mas Yudha. Baik, terima kasih Pak Gede Suantika, Kabit Mitigasi, PVMBG 1 Bali.